Om Morg, boleh wawancara sebentar Om? Bisa berjalan deh, berjalan. Sebentar aja om, 5 menit aja. Terima kasih, saya hanya menjawab, Allah Maha Tahu tidak pernah tidur, hanya itu aja. Om, kondisinya gimana Om? Karena sempat sakit om, di dalam-dalam. Terima kasih, Alhamdulillah. Anda lihat saya diberikan sehatan, Alhamdulillah. Om ini om, anak-anak lihat, belum ketemu sama anak-anak juga atau gimana Om? Setiap hari komunikasi, istri nengok, semuanya tahu. Om, mungkin melihat kesini sendiri, yang benar-benar yang salah, yang mana seperti apa sih om, Om sekarang? Tadi kan banyak dulu yang tidak sesuai tuh, om, ya. Dari saksinya, om. Ya, itulah. Nanti nggak puas, ya. Om, kesaksian tadi berarti nggak puas seperti apa-apa. Saya ingin mengetahui, mengapa FTI selalu dikriminalisasi. Mengapa sampai dari Maret, MOU-nya baru keluarnya Agustus pada saat pertandingan. Itu aja yang kami ingin tahu. Siapa biang keroknya itu, dia. Om, kecewa nggak sih dengan hasil kekalangan dari saksi yang beberapa ini? Ya, sayang. Harusnya kan bisa pingpong kayak anak-anak. Kalau main pingpong, kebisah nggak tujir, ya. Tidak ada persoal ini. Support dari keluarga. Kita di ketahanan kota seperti om, sejauh ini. Ya, penanggungan beranak, Om. Itu hak-hak. Support dari keluarga sendiri seperti apa, Om sejauh ini, Om? Support dari sederhana anak-anak, Om? Waduh. Kota, lu bakal nggak percaya. Gua mau liwat dulu nih. Iya, 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 iya. Buka, yuk, Be. Bukanya menolak atau tidak menerangkan sesuai dengan masyarakatnya. Semuanya melempar tanggung jawab kepada jatuh yang lain. Sehingga kita tidak bisa menggali secara lebih jauh. Karena padahal kita ingin tahu kenapa sampai ada keterlambatan negara memberikan perjuan kepada cabur atau PPFTI. Itu saja esensinya. Jadi dua saksi yang diajukan oleh Jaksa Penduduk Umum, kami nilai hukum tergali secara maksimal. Tapi itulah yang terjadi. Kita berharap saksi-saksi berikutnya bisa menerangkan sejelas-jelasnya tentang apa yang terjadi. Ada penghambatan apa sehingga PPFTI itu menjadi gagal dalam persoalat mengikuti event-event yang diadakan. Jadi kegagalan ini kegagalan dari siapa sih? Apakah PPFTI atau memang kegagalan settingan anggaran yang memang harus diberikan kepada cabur. Nah, itu yang terjadi. Terungkap tadi bahwa memang pencairan baru terjadi tanggal 30. Itu mau diapakan. Pada akhirnya dana itu anggaran itu dikembalikan kepada negara. Jadi pada akhirnya kan tidak tergunakan. Makanya tidak maksimal penggunaan itu. Nah, kita ingin gali lebih jauh. Cuma pada akhirnya tidak ada yang bisa berani menjelaskan itu dengan alasan tidak tahu dan tidak memahami. Dan itu bukan tanggung jawab dan juga sih. Itu aja sih. Kami sudah ajukan secara resmi tadi ke Majelis Hakim. Nanti dipertimbangkan semua administrasi dan persyaratan sudah kita ajukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.